Pemirsa hari ini, Senin 17 Agustus, tepat sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 tahun. Perlu diketahui kemerdekaan ini tidak didapat dengan cuma-cuma, tetapi melewati perjuangan para pahlawan kita. Bagaimana makna kemerdekaan saat ini di mata mantan veteran? Berikut liputannya. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pernahkan terbesit dalam benak kita bagaimanakah kehidupan para mantan veteran alias perjuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini? Apakah mereka mendapatkan tempat dan kehidupan yang layak atas apa yang telah mereka perjuangkan? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Begitulah kata Bukarno, Bapak Progamator sekaligus Presiden Pertama Republik Indonesia. Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, tidak sedikit para veteran perang kemerdekaan yang hidupnya menderita. Tetapi tidak sedikit pula saat ini para veteran sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Seperti sosok mantan veteran pembela, Bapak Imam Subakyo, yang tinggal di perumahan Tiban III, Blok C3 No. 71, Tiban Patam ini. Pria berumur 72 tahun ini, dulunya menjaga keamanan perbatasan saat perang Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1965. Kini setiap harinya, suami dari Rostini Lubis ini untuk mengisi kegiatan rutin dari bangun tidur, solat subuh, kemudian minum teh bersama istrinya, dan sekedar nonton televisi. Begitu sudah agak siang, mulai beraktifitas di halaman rumah untuk terawat bunga dan pokok buah di sekitar rumahnya. Hal ini dilakukan agar tetap kuat dan sehat. Setelah selesai, biasanya berkumpul dengan para veteran lainnya, untuk segedar diskusi dan bercerita masa lalu mengenai masa perjuangan dahulu. Saya bertugas di Tanjung Pinang, di Komendu Darah Militer sebagai pegawai Angkatan Laut. Atas perintah dari Panglima Angkatan Laut, bertugas bagian artileris udara. Saya sebagai kemendan Pucuk Meriam, di Kabupaten 7, bertugas di sekitar Tanjung Pinang, untuk mengamankan bangun-bangun pemerintah. Hasil yang didapatkan saat ini, Bapak dari Rusdiana, Junet Yulianto, dan Faisal Yahya ini tidaklah mudah. Dulunya juga mengalami masa lalu yang kurang baik. Saat menjadi Komendan Pucuk Meriam, ada suka dan dukanya. Masukannya ya seneng-seneng saja, karena masih muda kan waktu itu, masih umur sekitar 25 tahun. Dan kami kan orang sipil, di persenjata seperti itu ya panggalah kan. Terus dukanya itu ya itu, konsumsinya itu, makan itu beras gulgur. Kalau katanya Amerika itu untuk makanan kuda katanya. Dalam memaknai kemerdekaan dari perjuangan masa itu, jauh berbeda dengan para generasi muda saat ini. Kenyataannya, mereka maunya enak tanpa mempentingkan kualitas dan kuantitas kerja. Untuk generasi muda, tidaknya mereka itu belajar perjuangan dari pendahuluk pendahuluk. Berjuanglah untuk sesuai dengan kemampuan dia, di mana mereka bekerja. Kita betul-betul tingkatkan disiplin, sumber dari segala keberhasilan. Tanpa disiplin, tidak akan mengerhasil. Pak Bagio biasa dipanggil, yang lahir di Magetan 11 Juli 1943 ini, masuk dalam legion veteran Republik Indonesia, Cabang Batam, bersama 36 veteran lainnya. Hidup layak yang bisa dinikmati para veteran Batam saat ini adalah bentuk penghargaan dari pemerintah. Inilah jalan hidup sebagian para veteran perang setelah berjuang dan membela negara Indonesia. Kemerdekaan bagi mereka belum usai. Mereka bukan lagi berperang melawan penjajah. Terima kasih telah menonton!